Kut adalah takdir cinta yang kupilih hari ini yang semakin penonton terhanyut dalam perasaannya Novia semakin murka setelah Yefri menceritakan bahwa ia telah mengungkap permasalahan dengan Novia sebelum Pak Asraf meninggal dunia Yefri benar-benar tidak ada pilihan, yang ia pikirkan adalah bagaimana agar Novia kembali mempercayainya dan membatalkan keinginannya untuk pergi ke pengadilan agama Namun, Bu Astrid sebagai seorang ibu hanya bisa menyarankan agar semua ini perlu melibatkan Tuhan, sebagai manusia hanya perlu ikhlas akan takdir apa yang Tuhan tuliskan Jika Novia berjodoh akan ada cara bagi Tuhan untuk membuat hati Novia lulu kembali Dan jika memang jalannya Novia bukan jodoh Yefri akan ada cara bagi Tuhan untuk menjauhkan keduanya Sehingga saat Yefri bercerita di depan Novia dan Bu Estimata dan hatinya sudah berkata pasrah jika pada akhirnya Novia tetap membatalkan pernikahannya Lantas, apakah benar Novia membatalkan pernikahan dengan Yefri Bagaimana dengan Arjuna Sementara Hakim benar-benar kacau Ia masih berusaha keras ingin menemui Tami dan meyakinkan bahwa ia akan menikahi dan menerima Saskia sebagai anak kandung Meski sejatinya Saskia adalah anak biologis Jonathan Sedangkan Tami, ia memberi tahu Jonathan bahwa hasil tes DNA antara Hakim dan Saskia tidak cocok Tandanya Jonathanlah ayah biologis Saskia Dengan begitu Mulanya Jonathan bahagia Akan tetapi seketika ia memikirkan bagaimana nasib hubungannya dengan Naima Apakah orang tua Naima Sudi menerima Jonathan sebagai calon pendamping hidup anaknya Jonathan mengatakan butuh waktu untuk mencerna kebenaran ini Tami pun tidak memaksa Ia tahu dan Tami pun mengatakan akan tetap memberikan hak kepada Jonathan jika ingin bertemu Saskia Bahkan Tami mengatakan ia tidak akan menuntut hak agar Jonathan bertanggung jawab atas segala kebutuhan Saskia Karena Tami merasa ia juga bersalah dalam hubungannya bersama Jonathan Di sisi lain ada Miranti yang sengaja menelpon Novia kembali Namun Novia menjawab ia sudah mengetahui kebenaran tentang Yefri Novia mengatakan dengan tegas jika Miranti meminta bertemu hanya ingin membahas tentang masalah Yefri Tapi ada baiknya Miranti mengurungkannya karena Novia tidak ingin mendengar penjelasan itu lagi Seketika telpon Miranti ditutup Ia tampak kesal karena sejujurnya Miranti ingin menghasut Novia agar ia segera membatalkan pernikahan dengan Yefri Dan tampaknya Miranti ingin mengajak Novia balas dendam ke keluarga Wardana Kinara benar-benar masih trauma Dimas melihat sendiri bahwa Kinara masih terbayang dengan kejadian penculikan yang dilakukannya Tampaknya Arjuna merasa bersalah dan seperti memiliki ikatan batin dengan Kinara Ia selalu terngiang suara Kinara dan tidak tega untuk membawa Kinara dalam permusuhan antara keluarganya dan keluarga Samsung Lantas, apakah lambat laun Arjuna akan mengetahui bahwa Kinara adalah cucu kandungnya Anak dari putra pertamanya yang meninggal bersama Miranti Bagaimana respon Arjuna saat mengetahui jika Novia semakin murka Karena menurutnya Yefri bukan hanya penyebab ayah kandungnya meninggal Tetapi Yefri juga yang menyebabkan Pak Asraf meninggal dunia Akankah pembatalan pernikahan yang Novia ajukan di pengadilan agama berjalan mulus tanpa dihalangi dengan segala macam rencana Arjuna Dalam episode kali ini, lagi-lagi kita akan melihat Jonathan yang dikagetkan dengan kenyataan bahwa anaknya Tami itu Saskia Sebenarnya adalah anak kandungnya sendiri, bukan anak kandung dari Hakim Dia sangat yakin sebelumnya bahwa Hakim adalah ayah kandung Saskia Jonathan juga berpikir bahwa jika Saskia adalah anak dari Hakim Dia akan lebih mudah mendekatkan diri kepada keluarganya, Naima Namun, ternyata kenyataannya sangat berbeda Sekarang, Jonathan memiliki anak, dan belum tentu dia akan diterima oleh keluarga Naima Naima telah mengetahui bahwa Jonathan sudah memiliki anak sebelum menikahinya Padahal, sebelumnya sudah ada sinyal positif untuk hubungan Jonathan dan Naima Di sisi lain, kami pun merasa berat untuk mengatakannya kepada Jonathan Tapi mau tidak mau Jonathan harus tahu bahwa Saskia memang anaknya Di sisi lain, Novia dikagetkan dengan kedatangan Bu Astrid dan Jeffrey yang pergi menemuinya di rumah Novia penasaran apa yang Bu Astrid dan Jeffrey lakukan di rumahnya Pastinya Bu Astrid ingin membicarakan tentang Pak Ashraf kepada Novia Agar Novia dan Bu Esti tidak salah paham tentang hal tersebut Begitu juga dengan Jeffrey yang ingin semuanya baik-baik saja Namun, melihat pandangan Novia terhadap Jeffrey Sepertinya hubungan mereka tidak akan segera membaik Terlebih jika Novia mengetahui bahwa Jeffrey adalah laskar dari Pak Ashraf Pasti Novia akan semakin membenci Jeffrey Sementara itu, saat membimbing umroh Pak Ashraf pergi ke rumah untuk mengantarkan barang-barang Mama Esti sangat terpukul dan mencium baju Pak Ashraf karena merindukannya Namun, kerinduannya tidak bisa dia ungkapkan langsung kepada Pak Ashraf Karena Pak Ashraf sudah meninggal dunia Dia harus berdoa agar semuanya bisa sampai kepada Pak Ashraf Di sisi lain, Novia melihat handphonenya Pak Ashraf yang teleponan dengan Jeffrey pada malam sebelum Pak Ashraf meninggal dunia Nah, kira-kira menurut kalian, apakah Jeffrey akan jujur kepada Novia? Menurut saya, iya Dan yang terakhir, kita akan melihat Hakim dan Jonathan yang tampak bertemu Terima kasih telah menonton!